Iya, kayaknya ada bulu babi tuh disana Cepet, hilang, lihat nanti Kanan Tuh, tuh, tuh Cepet, cepet, cepet Ini dia nih loh Ini nih Tuh, tuh, tuh Cepet, cepet Nah Guys Alhamdulillah, dapet bulu babi guys Hai semuanya, kali ini kita sebenarnya Rencananya memandi di pantai Tapi malah dapet hewan laut Seperti contohnya bulu babi ini Kepiting batu guys Ngeri Nah, selain bulu babi tadi Kita juga nemuin ada kepiting batu Kalian bisa lihat yang tadi Kita gak tangkap kepiting batunya Karena kata adikku Kepiting batu itu beracun teman-teman Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Kalau kalian tahu tentang kepiting batu itu Bisa komen di bawah ya Oh iya Ini kita berada di daerah Lombok Utara Nah, di tempat ini bisa terlihat Beberapa gili Seperti contohnya ada gili air Gili terawangan Dan gili lainnya Ini apa guys? Ini apa? Nah, yang aku lihat di bawah ini Adalah kerang Disini banyak banget rumbu karang Selain itu banyak juga Ikan-ikan yang berwarna-warni Warna kuning Dan lain-lain Pokoknya cantik banget Oh iya Recommended banget buat kalian semua Datang ke tempat ini Sore-sore ya Karena itu tempat airnya cukup surut Lihat deh Ini dia tangkapan kita kali ini Dan kita cari lagi Apa kita bakalan dapat lagi? Oh iya Bulu babi yang tadi Bisa dimakan mentah loh Nanti kita bakalan coba belah Dan yang dimakan itu Biasanya yang menempel Di dekat cangkangnya Berwarna kuning Seperti telur-telur gitu guys Rasanya itu cukup enak Manis Tapi nanti kita coba dulu ya Teman-teman Nah, ini ada anak kecil Anak kecil ini Mandinya di pinggir aja ya Anaknya lagi main-main Nah, disini mereka seru banget Seneng banget mainnya Walaupun airnya agak surut Tapi kita tetap harus pantau ya Anak-anak Ini mandinya di pinggir-pinggir aja Yang ada pasirnya Nah, kalau ketengahan seperti itu Biasanya disana tempat kita ngambil Hewan lautnya Lihat deh Itu dia gilinya Terlihat dari sini Ini dia Anak-anak Biasa ya Kalau habis mandi Laper Nah, lihat deh Bulu babinya gerak-gerak Seperti itu Lihat Wah Menggelikan Dan setelah ini Aku bakal nyobain Bu Eh, bu Karena konten kita Buah-buah terus Sekarang kita nyobain Hewan laut aja ya Kita nyobain Bulu babinya Nah, ini dia Bulu babinya Kita bakal nyobain Mentah-mentah Teman-teman Karena tadinya kita Perginya sore Jadi nyampe rumahnya Malam Nah, ini kita senter dulu Nah, sekarang kita mulai aja ya Belah bulu babinya Lihat deh Ini bulu babinya Kakakku berani megang guys Ini harus dicuci guys Baru dimakan Wah Ternyata seperti itu guys Nah, teman-teman Ini dia isi dalamnya Ini nanti bakalan dibersihin dulu Setelah itu Yang menempel di cangkangnya itu Yang dimakan ya Ini sedikit Nah, ini yang biasanya Isinya itu ada di pinggir-pinggir gitu guys Nah, mana isinya nih guys Nah, itu dia isinya Yang nempel-nempel dikit-dikit itu guys Dia masih gerak-gerak guys Dia masih gerak-gerak guys Kira-kira Dicuci dulu ya guys Tunggu dulu Bisa disentuh ini mah Nah, isinya itu seperti ini ya guys Kita coba Teman-teman Teman-teman Setelah aku coba Rasanya itu agak manis Enak sih Tapi Karena aku baru pertama kali Makan Bulu babi ini Isinya Aku langsung ngual Tapi Kalau kalian sudah terbiasa Biasanya Gak sampai kayak gini ya Teman-teman Sorry guys Aku gak biasa Makan ini guys Ini bener-bener real Pertama aku Nyobain Isi dalam Bulu babi ini Hewan laut Ya, bener sih Enak Tapi mungkin karena Menurut aku Asing aja Gak pernah ngerasain Hewan laut yang satu ini Makanya agak Mual Teman-teman Nah, kali ini Sampai sini dulu ya teman-teman Jangan lupa like Comment, share And subscribe channel ini Supaya semakin berkembang Terima kasih buat semuanya Kurang lebihnya Tolong dimaafkan ya Dadah